Penyakit mulut dan kuku pada ternak sapi di Banjarnegara Jawa Tengah semakin meluas akibatnya 9 pasar hewan ditutup selama 28 hari ke depan sedangkan 152 ekor sapi disolasi karena diduga terinfeksi virus tersebut Pemerintah Banjarnegara menutup 9 pasar ternak selama 28 hari ke depan terkait meluasnya penyakit kuku dan mulut yang menyerang ternak sapi Dinas Pertanian dan Peternakan Banjarnegara mencatat dari 126 kasus PMK kini bertambah jadi 152 kasus Akibatnya sapi terjangkit langsung diisolasi dan dibantu petugas agar tidak menular ke ternak sapi lainnya Tak hanya menular, penyakit kuku dan mulut juga mematikan jika tidak serius ditangani Sementara di Pandeglang Banten, polisi dan petugas dari Dinas Pertanian dan Peternakan mengecek sejumlah peternakan dan penggemukan sapi Gecekan dilakukan mulai kebersihan kandang, pakan ternak dan teriwayat sapi berasal Hewan-hewan yang masuk ke Pandeglang ini berasal dari daerah yang bebas dari PMK Nah itu pun ada SOF-nya Nanti hewan-hewan yang masuk ke wilayah, termasuk ke wilayah kita ada karantina Buntut merebaknya wabah PMK membuat penjualan sapi menurun hingga 50% jelang idul adha Untuk menyiasatinya, peternak menjual sapi disertai surat keterangan sehat dari Dinas Pertanian dan Peternakan Dari Banjarnegara, Elis Novit dan dari Pandeglang, Iskandar Nasution melaporkan